Tim Sargabungan bekerja istirahat keras menerjang arus air ruapan sungai Pangkol saat melakukan upaya evakuasi warga yang terjebak banjir pada Jumat malam. Upaya evakuasi dramatis dengan membentangkan tali pengaman dan sarana perahu dalam kondisi yang minim penerangan. Banjir di kampung Rowosari, kerasa kelurahan Rowosari, kejamatan Tebalang, Kota Semarang ini terjadi pada pukul 5 Jumat sore. Depit air di sungai Pangkol meningkat karena curah hujan tinggi di wilayah atas Kota Semarang. Menurut salah satu warga, air ruapan sungai datang tiba-tiba dan langsung menerjang kampung selama kurang lebih satu jam. Warga yang terdampak banjir merasa khawatir dikarenakan banjir semakin meninggi dan arus air yang kencang. Terlebih, akses jalan juga tertutup banjir. Jam 5, jam 5 tadi posisi air dari sana langsung masuk. Kisaran nggak ada 5 menit langsung masuk semua. Berapa sampai berapa meter? Kalau jadi satu gini, posisi satu gini, jadi air kayak mengalir langsung terbang, semua rumah sebelah hancur semua. Jadi tinggian segini. Sempat berapa lama mak terbendam ini? Kisaran satu jam air masih stay, terus lama-lama turun sekian-sekian sampai sekarang. Jadi kisaran masuk mulai jam 5, tiba-tiba langsung membesar, langsung cepat sekali terjadian surut, mulai surut, pelan-pelan mulai jam 6 mahir, ada nunggu mulai surut. Tiga Jumat malam, puluhan warga terdampak banjir membeli mengungsi sementara di rumah. Warga lainnya, buaya untuk ditempat. Warga berharap untuk bantuan pahan, pangan, obat, obatan, dan air bersih segera didistribusikan. JBD Roy, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.